Gue gak jago matematika, gue gak jago fisika dan segala macam, tapi dari SD itu gue udah kayak siapa sekjen PBB gitu Oh, Vianan Ya, dulu belum, dulu masih butuh-butuh sekali Dua hal yang penting untuk dimiliki kalau lu mau jadi curator ataupun buat skill personal Dua hal yang penting pertama adalah self awareness, yang kedua adalah konteks understanding Jadi dua hal itu menurut gue penting Tapi dua-duanya susah Ya, passion itu sebenernya bukan mencari sesuatu yang menyenangkan, tapi mencari cat pick your own suffering Kurang lebih gitu kan sebenernya Atau sesuatu yang menyenangkan sampai lu rela untuk menyenangkan buat itu Ya, jadi itu mulai dari sesuatu yang gue sukai, yang mungkin gue passion about, bahkan gue willing untuk menyenangkan itu Tapi ketika itu menjadi banyak, gue bahkan willing untuk meninggalkan itu semua Bahkan gue berpikir kayak, oh ya udah balik jadi graphic designer lagi, I don't know Selamat datang, David Irianto The man behind everything The man behind everything that is cool in Jakarta Ted X No, Ted Jakarta And then IDFS Yes And then Great Minds Great Minds Aduh, banyak banget nih Bisa bikin Jakarta macet area Senayan pas IDFS, nah itu udah cool ya kan Dan jalanannya penuh sama poster kalian Iya Gue rasa hari ini, salah satu sebab kita pengen ngobrol sama lu, Fit Karena pasti banyak yang bisa dibahas gitu ya Gue ngulik, ini perjalanan karir lu juga luar biasa banget kan Dari DKV, dan lu S2 nya psikologi, dan lu pernah di fashion magazine And then lu sekarang sambil ngebantu World Bank Like, dude, ini orang kelihatannya kalau dari luar nih Kayak berasa skater Right, but today we want to try to see if there is an order inside this sort of chaotic Little world of yours, dan mungkin temen-temen yang ngedengerin Kalau pernah baca buku gue dan tau, oh Ruby ini pernah ngetes 9 hal yang berbeda dalam karir dia Nah, menurut gue David ini, kayak gue tapi on steroid Ini berapa karir ini? Mungkin sebagai pengenalan, lu akan mengenalkan diri lu gimana kalau kayak jerninya lu dari mulai sampai sekarang gitu Ini versi kurang gitu Oke, mungkin pertama terima kasih dulu ya, Ryo dan Ruby udah mengundang gue di podcast ini Yes, sama-sama Salah satu podcast yang gue sendiri juga denger Gue nikmatin dari awal banget dulu kalian mulai buat Termasuk ngikutin kalian interview Gary V dan segala macem, itu luar biasa gitu Terima kasih Sangat senang untuk di sini Mungkin kalau dijelaskan, kalau sekarang memperkenalkan diri gue gitu ya Gue semenjak mungkin tahun 2017-18 gitu lah ya, gue memperkenalkan diri sebagai field agnosti Sebenarnya, itu yang sering lebih mudah lah ya untuk menjelaskan gitu Kepada orang dalam satu kata yang singkat Kalau sekarang mungkin orang lebih banyak mengenal gue sebagai co-foundernya Great Mind Nah, itu adalah sesuatu yang gue lakukan di hari-hari ini gitu ya Iya Running the media, ya partnership segala macem, operasi juga gitu ya Tapi kalau ditanya, gue selalu, gue memang mulai dulu belajar dulu awalnya background gue pertama adalah komunikasi visual Belajar dari cafe, itu awal ya belajar kuliah dulu lah ya Terus begitu selesai, kecembelungnya di media Nah, ketika kecembelung di media inilah kayaknya, apa ya, trigger dari bidang-bidang lain yang akhirnya bisa gue ikut pelajari gitu Dalam media, kebetulan memang dari awal dari kecil gue lumayan, ini tapi klasik lah ya, semua anak kecil semua curious Gue gak mau bilang kayak, oh gue curious dari kecil gitu, lu juga pasti dari kecil, terdengar seperti, seperti talks yang sangat klisye kalau gue bilang gitu Tapi in a way, ya, gue dari kecil sangat pengen tau lah gitu Iya Oke Jadi kalau gue inget waktu teman-teman gue misalnya main petak jongkok gitu ya, gue nonton dunia dalam berita gitu, ini memang aneh Oke Oke, jam 9 malam tuh Hape, hape menikmati dari dunia dalam berita itu Ini memang aneh, jadi pas gue SD-SD gitu, ketika gue inget waktu itu SD gue di Solo, jadi SD gue nggak di Jakarta Oh, udah Pak Jokowi waktu itu Belum Pak Jokowi Belum Pak Jokowi Jadi waktu itu gue SD di Solo, gue inget sepupu-sepupu gue kan banyak ya di sana, terus mereka sering main, nah gue lebih sering nonton TV Dan gue inget pas SD lah ya, itu kalau gue diajak misalnya suruh jadi peserta untuk mewakili sekolah di cedera cermat, bagian gue itu spesifik, pengetahuan umum Jadi gue nggak jago matematika, gue nggak jago fisika dan segala macam, tapi dari SD itu gue udah kayak, siapa sekjen PBB gitu Woi, Kofi Anand Ya, dulu belum, dulu masih butros-butros gali Betul-betul, butros gali Ya, lo, yang bener-betul nggak bakal denger-beritanya dalam berita ya jelas Coba cermat dikit nih ya Pak Cermat, cermat, cermat bener Kalau nggak, Who wants to be a millionaire, cocok dia Harusnya, gue suka nonton Who wants to be a millionaire dari zaman dulu gitu Memang, terus buku yang gue suka misalnya RPAL, RPUL gitu, gue nggak tau zaman dulu nggak ya iya gitu Apa rangkuman pengetahuan umum gitu yang Abis itu naik ke ensiklopedi dulu Ensiklopedi gue seneng banget, oh waktu dulu, gue inget Microsoft Encarta sebelum Wikipedia Itu gue bacaan gue setiap hari Mungkin ini pendengar harus dikasih referensi gambar-gambarnya kali Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu Bikin Wikipedia, tapi kayak 1995 gitu ya Wikipedia offline ya Wikipedia offline dan harus beli, belinya pun nggak murah gitu Iya, iya, iya Dan lu niatin Iya, gue niatin Oke Gue baca senengnya hal-hal yang sebenernya kalau dipikir-pikir dari zaman dulu maupun sampai sekarang ya Ada banyak yang gue pengen tau tuh nggak related juga sama terus terang kayak tujuan hidup Iya, iya Atau kayak apa yang gue belajar at the moment Hey guys, buat kalian para entrepreneur dan para pemilik bisnis mungkin ada info berguna ini sebelum kita mulai podcast kita Yes, kali lagi para entrepreneur dan pemilik brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, electronic, F&B atau home and living Siapapun yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian Kita punya kabar baik buat kalian semua Berarti ini ya, lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs Sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara dan mereka punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo Dan selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap nge-support bisnis secara penuh Mulai dari digital marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi Seksi banget kan Kunjungi Open Labs ID dan daftarin brand lo sekarang And we're back to the podcast Menurut lo, curator sama being field agnostik tuh sesuatu yang emang harus gak sih di jaman sekarang? Atau lebih kayak, oh iya ini emang gue, so I'm making the best of my strength gitu Gue harus bilang ini gak deliberate, gak gue plan Jadi kalo ditanya, ini lo plan gak untuk suatu saat lo jadi ini Terus terang kayak those label yang gue tak pake sekarang gitu ya Itu gue temukan letter in life gitu Betul ya Di awal kayak lo tadi bilang di pembukaan, gue chaotic, wah gue chaotic banget Inside out gitu, jadi gue bahkan bingung Karir apa yang mau gue ambil, what's the next step for my Karena kayak dengan kekacauan diri gue sendiri ya dengan minat Gue gak bilang bakat, tapi minat Minatnya banyak banget, macem-macem gitu Beda-beda gitu, at one point gue bisa bantuin pameran ilustrasi Jadi co-curatornya, lalu tiba-tiba conferences Lalu tiba-tiba, oh jadi bantuin publish buku gitu Desain, lo di Maison The Object Media, di Milan Ya gue jadi kurator buat waktu itu Backcraft punya pavilion di Maison The Object Atau di Salon The Mobile gitu Tiba-tiba masuk ke interior Kenal sama anak-anak interior Terus terang waktu dulu gue chaotic banget Gue bahkan gak tau gimana ya menstruktur hidup gue gitu Sampai gue menemukan berpikir itu Dan ya kayaknya memang agnostik ya gitu Jadi kalo ditanya apakah itu direncanakan Tidak, tapi yang lu bilang tadi ada benernya Bahwa di masa sekarang, gue sebenernya inget yang kalian suka bilang soal T-People T-People T-Shape T-Shape, jadi bagaimana bisa punya deepness Tapi pada akhirnya lu punya interest yang wide gitu Nah mungkin ya gue bisa dibilang pada akhirnya ketika melihat framework itu Gue melihat kayak oh mungkin itu hidup gue gitu Di awal sangat spesifik soal desain Lalu pada satu poin minat gue meluas Lalu ketemu sama oh gue kerja di majalah fashion Gue tiba-tiba bukan berarti gue fashionable ya Jauh dari hal itu gitu Tapi gue tiba-tiba mengerti soal ya tau lah Padu padan warna Padu padan warna Tau bahkan kayak oh namanya Keaton Hill itu kayak gimana Gue belum tau nanti kita cari Padu padan itu kayak gimana gitu kan Hal yang sebenernya gak praktikal juga Tapi jadi kepake waktu lu jadi curator Sebenernya Jadi kayaknya ini udah jadi sisir sekarang kali ya Jadi sisir Bener-bener Sisir-sisir banyak Ada bener ya Tapi kalau ditanya tadi ya balik lagi Apakah itu skill yang diperlukan di masa sekarang Kenyataannya mungkin iya Jadi bisa dibilang gue setengah beruntung bahwa gue gak merencanakan ini Tapi begitu akhirnya gue melabel gitu ya Dan membentuk diri gue seperti ini Ternyata kebutuhannya justru ada di sana gitu Ya oke Udah gak lagi kita bisa bicara Karena kan sekarang sangat volatile lah ya Semua field gue gak bilang mungkin Satu dua field doang Lu bisa bekerja sesuatu dengan sangat dalam Tapi bisa juga yang lu suka ini tiba-tiba gak relevan Karena hanya dalam waktu satu dua tahun mungkin Tahun mungkin Tahun atau bahkan bulanan gitu mungkin ya Iya Gue pernah denger dulu Gue inget banget Ada masanya dimana mungkin kayak Social media manager Iya Very very South after gitu ya Iya Terus kayak semua orang pengen kerja jadi social media manager And then At one point Ya udah gitu Semua orang bakal bisa melakukan sendiri Tanpa ada manajernya gitu kan Ya kan Lalu jadi problem di sana Mungkin sekarang yang lagi South after Mereka-mereka yang kerja di startup gitu Tapi as we know itu juga bukan sesuatu yang bisa long lasting gitu Wow Kemarin gue juga liat ada kanva designer Spesifik ke kanva Oh iya spesifik kanva design Wow oke terus kalo kanvanya udahan gimana ya Ya Akhirnya kayak gitu Bu Beberapa bulan lalu semua orang nyarinya Web3 developer Iya kan Iya kan Buat NFC Semuanya crash terus mikir-mikir pada Iya sekarang mulai mikir-mikir gitu kan Nah ini menarik nih Lu baru balik dari TED Singapura kemarin ya Itu bukan TED event sebenernya Tapi itu Jadi itu se TEDx weekend namanya I see Jadi pelaku-pelaku orang yang biasa organize TEDx itu ngumpul disitu Iya Jadi bukan acara yang ke publik Bukan ke publik Tapi kayak internalnya Orang yang ngerjain TEDx Iya Lebih seru dong menurut gue kan Isinya otak-otak brilihan tuh Nah ini menarik lu ngomong gini Karena sebenernya Jadi gue menyadari ya Gue sendiri mungkin Mungkin kesempatan gue sama TEDx Jakarta Mungkin gue cerita sedikit Gue join tuh sebagai volunteer di 2011 Jadi itu sepanjang Wau 10 tahun Saya mau join volunteer sebagai graphic designer Jadi sesempatan gue bikin poster gitu-gitu ya Tapi hal-hal dengan graphic designer adalah Lu langsung ngobrol sama The highest decision maker Ya kan Sama the curator Waktu itu ada Arif, Tika, founder-founder TEDx Jakarta lah Sama the core curator Karena biasanya Decision-nya langsung dari mereka kan Suka atau tidak Gaya desain dan segala macem lah Dari sana gue jadi punya akses untuk belajar lebih dalam dan lebih cepat lah Gitu Nah Gue baru jadi curator di TEDx Jakarta itu 2017 sebenernya Lewat jebakan Jadi gue punya Waktu dulu yang ngajak volunteer juga A good friend of mine Kita sama-sama kerja di L Namanya Lalitia Absari Oke Lalit ini yang ngajak gue volunteer Yang ngerekomen gue untuk kayak Nge-push gue jadi curator Salah satunya juga Lalit waktu itu Dan ketika gue jadi curator It's not Karena udah nge-fans dulu ya dari awal ya Udah bener-bener nge-fans sama formatnya Gue juga penikmat TEDx Gitu Seperti Kayak tadi gue bilang lah Gue dulu aja masih kecil nonton Dunia Dalam Berita Begitu agak gedean dikit juga gue nontonnya TEDx gitu kan Terus ada banyak Sama Sama Ya terus ada banyak topik yang gue bisa pilih gitu Ada mungkin sekarang orang banyak suka nonton TEDx di area motivasional gitu Kalau gue kadang-kadang gak hal yang aneh-aneh gitu Hal yang apalah soal Ya Atau kayak binatang apa yang aneh gitu Ya Itu gak praktikal sebenernya Tapi gue suka gitu kan Nah 2017 jadi curator Lalu dari situ sebenernya baru Belajar di TEDx platform Model kurasinya mereka kayak gimana gitu ya Baru mulai In a way kayak kuat-kuat jadi curator buat another conferences Termasuk IdeaFest Gue mulai di IdeaFest sebenernya tahun 2017 Dan ketika gue mulai jadi head of content Di IdeaFest 2017 It's already big sebenernya Jadi The credit wasn't not gonna be like mine gitu ya Ada orang-orang ada Ada mas Ben disana Ada mas Andi disana Ada banyak orang yang Sebenernya udah poor heart and passion gitu ya Tapi yang membuat itu jadi lebih besar gitu Dan 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 balik lagi ya soal TEDx organizer TEDx curator gitu Ketika gue ketemu Mereka-mereka yang dari negara lain Gue menyadari bahwa ternyata mereka Kayak gue Tapi di negara lain Jadi Mereka nonton dunia dalam berita versi mereka Ya Ya Inumnya begitu Yang paling sederhana adalah Gue menemukan bahwa ternyata mereka juga selain Kan TEDx ini Is a volunteer model Ya Lu gak mungkin ngelakuin ini full time gitu Ya Full time nya apa mereka biasanya Full time nya adalah jadi Jadi head of content To their biggest conference di negara nya Oh gitu Itu sangat menarik Karena begitu ketemu Kayak gue ketemu orang Yang Satu-satunya Bangkok gitu ya Terus ternyata Iya dia juga ternyata bantuin Event yang di Di Bangkok gitu ya Terus Gue ketemu yang dari Sao Paulo gitu Ternyata dia juga On her daily jobs Dia bantuin misalnya Presiden Apa Presiden punya speech gitu Atau minister punya speech gitu Yang diluar dari TEDx organizing gitu Yang yang gue lakukan juga disini gitu Dan Menarik untuk melihat kayak gitu gitu Bahwa Ya Ternyata ada loh Hal-hal semacam ini gitu Yang 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 Bobokan gue doang gitu Ada orang-orang lain gitu Walaupun ya gue sendiri disini ya Di Di Jakarta gitu TEDx Jakarta sendiri tim kurator nya banyak We have 12 curators Itu yang lu sebut brain trust itu Kalau di TEDx Jakarta kita gak nyebutnya brain trust Kita nyebutnya co-curators 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 ada 12 Termasuk Licensi nya Dan juga Tim project management nya juga Hmm One of the co-curators nya TEDx Jakarta Lu mungkin kenal ya Shilda Dulu Curator nya buka talks Oh I see That being said Sekarang udah pindah udah gak di buka talks Tapi that being said sebenernya Banyak banget Tim co-curator yang di TEDx Jakarta itu mereka juga ngerjain Hal lain Hal lain Hal lain Hal lain Yang serupa tapi tempatnya beda Tempatnya beda Ya Dan network was Jadi kayak Mungkin gue bisa bilang 70-80% Tidak 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 Wah Gila Cantang biru Ngeri Ngeri Gue lalu ngeliat ya Hidup itu kan kurasi dengan sendirinya ya Jadi kayak Rasa ingin tau lo ngebawa ke banyak hal A, B, C, D sampai A, 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 B, A, A, C Lalu suruhin semuanya Akibatnya chaotik tadi jadi Nah dari chaotik itu lo kurasi lagi Lo kurasi hidup lo nih kira-kira yang cocok Dengan konteks atau narasi hidup lo seperti apa Terus lihat keluar udah sedikit mungkin lebih dapet gambaran Lihat keluar, di luar tuh juga chaotik Di dunia ini di luar lo gitu Semuanya juga chaotik Nah itu lo kurasi lagi Ya Jadi prosesnya tuh berarti lo dari kurasi hidup sendiri dulu ya Sebelum menjadi kurator untuk sesuatu Apakah itu berarti? Jadi kayak prosesnya adalah seperti itu Ya refleksinya memang refleksi keluar dan refleksi ke dalam Mungkin itu hal yang penting ya menurut gue Jadi gue sendiri di sekarang mungkin gue menyadari ada dua Dua hal yang penting untuk dimiliki Kalau lo mau jadi kurator ataupun buat skill Personal skill gitu ya Dua hal yang penting pertama adalah self awareness Yang kedua adalah konteks pemahaman Jadi itu dua hal itu menurut gue penting gitu Tapi dua-duanya susah Ya Self awareness itu loh Sebenarnya ga susah Ngomongin self aja bisa panjang Karena kalau udah yang mengerti Karena dua hal itu membuat kita tahu Hidup Hidup tadi ya chaotik gitu ya Terus poinnya macam-macam campur-campur gitu Itu membuat kita tahu kita berdiri di titik yang mana Lalu ke arah mana kita mau berdiri gitu Oke setuju Tanpa self awareness dan tanpa mengerti konteks Kita jadi semacam kapal yang ga punya nakoda Jadi terombang ambing aja Hidup gue dulu juga harus jujur kayak gitu rasanya Itu harus berurutan tuh self awareness dulu baru Oh you can find it Bisa bolak-balik sih sebenarnya Tapi self awareness biasanya muncul duluan Muncul duluan bahwa Oh iya ternyata gue ada di dalam Dalam misalnya tangga kehidupan gitu lah ya Gue di tangga nomor lima nih gitu Nah mengerti lu ada di tangga nomor lima itu penting gitu Karena dari situ lu baru bisa Karena itu udah proses kurasi dulu gitu Karena lu bahkan ga tahu di tangga nomor berapa aja Itu akan rumit sekali hidup lu Iya Self awareness itu gitu susah nanyanya Kalau kita bilang lu di tangga nomor lima nih Terus ada dari self sendiri juga bilang Yakin lu di nomor lima Bukan 6 ayo coba kayak gitu Iya Dan yang kedua ya itu Si konteks making tadi Si konteks understanding tadi Mengerti bahwa Dan itu prosesnya lebih panjang sih kalau konteks ya Karena kita jadi mengerti Kalau self awareness itu internal forces lah bisa dibilang Kalau konteks itu understand the external forces gitu kan Ya hubungannya dengan luar Misalkan tadi dengan lu berada di hidup di tangga nomor lima Hubungan dengan konteks jadi gimana maksudnya kayak Hubungan dengan konteks ini adalah Mengerti misalnya Oh trennya ke arah mana misalnya Mengerti tren itu menurut gue mengerti konteks Itu ga Dan mengerti konteks ini bukan berarti Gue agak anti dengan yang bicara bahwa Purpose itu seperti satu hal yang lu kejar gitu Kalau gue ga kayak gitu Purpose berapa? Enggak lebih memahami bahwa You're in the right direction Itu berarti lu mengerti konteksnya Jadi sense of purpose inside of purpose Sense of purpose Jadi lu punya rasa bahwa lu menuju ke tempat yang benar Nah rasa menuju ke tempat yang benar ini Kalau lu ga ngerti lautannya Ga ngerti ombaknya Ga ngerti bintang-bintangnya Kan susah ya Nah mengerti ini dengan gimana? Dengan ketemu misalnya ngobrol sama temen-temen lu Membuka pikiran lu sama hal-hal yang bahkan berlawanan sama nilai-nilai kehidupan lu Nilai-nilai visi hidup lu gitu Hal-hal baru yang lu bahkan ga pernah pikirkan sebelumnya Punya support sistem Dateng ke acara-acara yang Ya mungkin IDFest Mungkin TEDx gitu ya Lu duduk disana lu melihat bahwa Oh ternyata ada banyak kekuatan-kekuatan di luar sana nih yang sebenarnya berusaha menarik-narik perhatian gue Waktu gue Nilai hidup gue gitu Nah pemahaman itu penting gitu Jadi kita ga dalam keombang ambingan itu tadi Gue masih ngeblur sih Gue masih ngeblur sih soal konteks pemahaman Oke kembali ke contoh Misalnya gue paham gue sekarang ada di tangga nomor 5 Dari ya mungkin ada sepuluh tangga gitu ya Sepuluh tuh buat gue kayak udah deh ini udah gue Hidup gue emang ga aim untuk jadi superstar Tapi sepuluh buat gue udah oke Apa pun yang ada atau apa pun yang ada Dan kemudian si konteks pemahaman ini dalam arti yang bintang dan arah angin dan ini adalah Misalnya Oh gue tau Gue udah punya tabungan yang cukup untuk orang yang di level 5 gitu Apakah sesuatu kayak gitu Atau oh gue sekarang udah di level yang ya minimal karir gue udah level manager Which is make sense untuk orang yang udah 10 tahun ber karir Ya Tapi lu bisa lebih luas lagi dari itu Misalnya Oh kayaknya Misalnya lu kerja di finance gitu ya Ya Oh tapi disruption di finance itu lebih besar menuju kesana nih gitu Mungkin gue harus mikirin Adding skill untuk memahami misalnya digital finance gitu Oh iya Dibandingkan misalnya finance konvensional Oke Itu butuh konteks untuk lu menyadari bahwa Oh ada eksternalitas yang lu ga pahami sebelumnya Dan lu mau menuju ke arah sana Karena ini bahkan kadang berlawanan sama insting lu sendiri Karena lu berpikir kayak Oh gue di tempat yang aman Iya Hidup gue aman-aman aja Tanpa tersadar lu tercerabut gitu Karena sesuatu yang besar terjadi di sekitar lu yang beyond kontrol lu Termasuk kayak oh kita mau hidup di Jakarta mau beli rumah gitu ya di Jakarta Ya mungkin udah planning gitu internal At one point dengan kondisi udara sekarang gitu Apakah itu mas Masih karena gue udah dibangun rumah Jadi jolah jangan berubah di luar pikiran gue Gue masih mau tinggal dia Ya kapanin Nah itu ga percaya konteks banget ya Iya Jadi mengerti konteks kan Mengerti konteks gitu Mengerti Karena konteks ini menurut gue adalah Kita menafigasikan hal-hal yang di luar kendali kita Yang Tapi kan lu mesti tahu Kalau ga lu jadinya terombang ambing sama Ya si A nyuruh B Lu ikut B Si B C D Tiba-tiba ganti presiden lu juga berubah gitu Lu jadi tertarik-tarik sama segala macam hal ini gitu Hampir sama ga dengan kayak Ikigai bilang The reason gue ada di dunia ini akan berguna buat orang ga gitu Jadi maksudnya kalo Oh ternyata yang diinginkan yang dibutuhkan orang tuh berubah gitu Mendengarkan konteks seperti itu ya 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 Karena gini bener banget Dan ini gue mau bilang ini ya mungkin salah satunya Sering kali apa yang great mind Misalnya bikin konten kan kita banyak self reflection ya Lalu banyak orang tuh yang kayak Oh ini gue diri gue Lalu whatever terserah Lu bisa terima diri gue Ini jaman dulu di twitternya kayak Ini tweet gue terserah kalo ga suka tinggalan follow Ya kan Tapi kayak ga mungkin begitu The reality adalah Hidup kita tuh udah Tersambung satu sama lain gitu Pasti ya Jadi kalo mungkin klisye terdengar No man is an island Tapi ada benernya Bahwa hidup lu pasti akan bersinggungan sama hidup orang lain Lu bikin produk Lu bikin podcast ini Ma Lu ga peduliin audiens lu denger apa Ya ga mungkin dong Ada persentasenya lah ya Ada persentasenya lah ya Ada persentase dimana lu akan understand Memang gini Sekarang banyak orang ngomongin stoikisme ya Soal apa yang kita bisa kendalikan Ya memang kita bisa kendalikan adalah Apa yang internal tadi Ya Yang di luar ini ga bisa lu kendalikan Tapi bukan berarti lu Ya udah gue bodo amat Sama apa yang di luar gitu Nah understanding konteks itu maksudnya itu Bahwa lu ga bodo amat sama apa yang di luar Lu mau peduli bahwa Oh audiens gue ternyata menuju ke arah ini Oh understanding mereka ada di level ini Apakah itu mau di internalit Lu mau jadi-jadiin sesuatu Decision making berdasarkan itu Ya terserah lu pada akhirnya Kalo lu punya self awareness Lu akan dengan sadar Iya gue ikutin atau gue ga mau ikutin Iya 3D soft launch itu kurang drama Kurang kontroversi Gitu kali ya Iya kurang Harus ada hitungannya 6, 7, 8, 9, 10 Baru bagus Gue ngelebatin ngelebat nih Kalo judulnya harus yang Masuk Youtube tuh judulnya harus Sainsore gitu Mungkin kita begitu SE GGS Ya maksud gue gitu lah Ya jadi gak Gak mungkin orang Melakukan kayak Oh iya ini diri gue Lalu lu terima gue Apa adanya gitu Iya Jadi self awareness Itu bukan proses self Dengan lu ngerti konteks Self awareness Is not being self Lu ngerti konteks bahwa Oh ketika Bahkan itu penting untuk di rumah Lu ngerti bahwa Oh orang tua gue misalnya Kalo masih tinggal sama orang tua ya Ayah ibu gue berantem gitu Misalnya untuk sebuah masalah Lu ngerti konteks Lu bisa bantuin dia gitu Atau suami istri juga sama Kan lu ngerti konteks Istri lu lagi ngapain Kenapa dia mungkin agak sensitif Di beberapa hari ini Ketika lu mengerti konteks Lu tahu Bagaimana menangkannya Itu gitu Kalo ya stoikisme yang salah kan Gue juga sering denger Oh bodo amat gitu Pokoknya yang eksternal bodo amat Ya gue sama didi gue sendiri Boam Nah itu yang menurut gue That's not really helpful Di today's ekosistem lah Apa sih hebutnya Di perjalanan lu Ngerapihin chaos lu jadi order gitu ya Lu ngelewatin proses self awareness tadi Terus Lu mau memahami konteks juga Lu mengkurasi juga hidup lu Tapi Kita tadi baru bicara di Jenerik banget nih Hehehe Boleh ga lu kasih Kasih visual yang lebih jelas gitu Buat temen-temen Iya Yang lu lewatin Oh karena gue ngalamin ini Sekarang gue paham Ini siapa gue Karena gue ngalamin ini Gue jadi tahu konteks gitu Misalnya soal konteks gitu ya Gue beberapa kali Gue tuh tipe yang Bahkan bisa bekerja sama mereka-mereka Yang mungkin orang-orang bilang kayak Jangan kerja sama dia Gitu Gue tipe yang bisa melakukan itu Wow Gue beruntung di Sekarang mungkin My partner Orang-orang yang gue kerja sekarang Orang-orang yang Istilahnya udah gue pilih lah Tapi Gue sadar banget Ketika dulu awal gue berkarir Pilihan gue ga sebanyak itu Gue ga bisa memilih Gue mau kerja si A, si B, si C, si D gitu ya Tapi justru dengan gue Dari awal udah mengerti konteks Gue bisa melihat bahwa ga semua orang Sebenernya 100% jahat Atau 100% baik gitu Jadi Kemudian misalnya Suatu ketika Ketika gue transisi karir ya Dari Desainer Lalu masuk ke editorial Karena gue pikir itu Itu yang terjadi adalah Di majalah tersebut Bedol Desa Oh Nah yang Bedol Desa ini Orang-orang yang gue sangat mengikuti Orang-orang yang jadi mentor gue dulu Boss-boss gue lah Atasan gue Editor-editor sebelumnya Yang gue sangat hormati Orang-orang yang ngajarin gue Banyak ilmu Mereka tiba-tiba cabut lah Dari tempat itu Yang gue lakukan adalah Ya waktu itu gue sebetulah Ada proyek sama mereka Lalu gue menanya kejelasan Karena satu Redaksional semua cabut Kan bingung ya Kayak siapa nih Akhirnya gue langsung ke manajemen Setelah gue ketemu manajemen Terus terang ya Karena mereka Bedol Desa Ya otomatis Orang-orang yang Bedol Desa ini Ngasih tau gue kayak Mereka badan Jangan percaya mereka Jangan melakukan kerjaan dengan mereka Gitu kan Anda harus berhati-hati Gitu Itu udah natural lah Kalau ga gitu Ga mungkin Bedol Desa Betul setuju Ketika gue kesana Tapi ketika gue ngomong sama manajemen Yang gue lihat adalah Ada kesempatan besar Hmm Jadi kayak Gua bisa bilang Semua mentor gue bilang tidak Tapi yang gue lakukan adalah Gua justru Sleep with the devil Gua melihat kesempatan Oh lu ikut ke DOL Desa berarti? Gua ikut masuk ke dalam Oh masuk ke manajemennya Masuk ke manajemennya Jadi gue akhirnya Balik kayak lu ga punya redaksional kan Sekarang gue masuk deh Gua jadi redaksin lu Ini kayak kalo di kelas dulu Yang kerjain PR sendiri Semua cabut Gitu Karena gue lihat ada Walaupun semua orang bilang Jangan kerja sama mereka Gitu Karena Manajemen itu sangat buruk Sampai akhirnya Orang-orang ini cabut Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi lu? Semua peluang aja Atau ada Pertama adalah Pertama Pertama Gue suka pekerjaannya Itu udah pasti Kayak Result pekerjaan itu Gue suka Kedua Gue ngelihat Ya kesempatan Ya kesempatan Ada kesempatan besar untuk gue Untuk melepaskan diri Gitu Selain Kayak Kalo ga lakukan itu Ga akan ada gue sekarang Gitu Nge-stretchnya Karena jauh banget Karena waktu gue jadi desainer Yang gue lakukan adalah Gue ada di dalam ruangan Ruangan artistik Jadi gue ga ketemu Dan gue dengan introvertnya gue Di dalam situ aja Tapi waktu gue jadi editor Gue harus bahkan Memperkenalkan diri ke Puluhan orang Dan bahkan dari sisi itu ya Dari sisi Sosial Gue tau tuh akan Nge-stretch gue Beberapa kali lipat lah Dibandingkan Dibandingkan diri gue sebelumnya gitu Dan gue punya Dan dengan Bedol Desa itu Ada kesempatan disana Dan gue melihat Itu kesempatan Walaupun ya gue Walaupun ya gue Walaupun ya gue tau lah ya Kayak how bad it is Sampai Bedol Desa itu terjadi Gitu Dan Dan tanpa memahami konteks Akan dengan mudah Kita bilang bahwa Oh Akan dengan mudah ya gue bisa bilang Kayak gue ga mau lagi Kerjasama sama dia Orang-orang yang dulu gue Percaya aja ga mau kerjasama sama dia Masa gue yang jadi kerjasama sama dia Gitu ya Hmm Dengan gue memahami konteks Gue ngobrol sama mereka Lihat masalahnya dari Aspek yang Lebih objektif Dan gue melihat bahwa Oh ada hal nih sebenernya Yang kita bisa lakukan gitu ya Hmm Dan bisa gue lakukan secara pribadi Hmm Dan bisa gue gain juga secara pribadi Iya Gue dengan rela masuk ke Yang katanya adalah Api tersebut gitu ya Hmm Gitu dan Ya itu salah satu kesesan tadi Walaupun ternyata ya Mereka ga berubah Stay the same Ya 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 Akhirnya gue cabut juga sih Setelah 2-3 tahun disana Ya Tapi setidaknya sudah belajar banyak Tapi ya 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 Kalau Kalau lu kenal Mungkin kalau lu ngobrol sama Beberapa temen-temen terdekat gue Mereka bilang bahwa That moment you change Semua orang bilang gitu I see That's the moment David udah ga kayak sebelumnya Karena gue dulu sangat timid Jadi Dancing with the devil Ya Wow Dan Ya tapi Gue tuh tipe gitu Yang sebenernya Kalau gue punya goal Walaupun gue harus jalan di Bara api Gue akan lakukan jalan di bara api itu gitu Tapi gue tahu Ada sesuatu yang Internanya berubah Lewat proses tersebut gitu Dan Kenyataannya bener Gue baru sadar Kayak Kayak baru Baru tahun ini Beberapa temen gue bilang Kayak ya saat itu lu berubah Bener-bener berubah Bahkan kayak The way I dress myself aja berubah The way I bring myself Ya karena kan dulunya edit Pas jadi editor berubah banget Karena I lead a lot of Kayak memimpin sebuah redaksi Yang dihormati gitu kan Dan gue menjadi representatif dari brand gitu kan Wah berubah banget Cara berpikirnya berbeda Ya mungkin Kalau ada satu TED Talks yang menarik Yang si Amy Cuddy itu bilang Kalau lu ambil ruang pemimpin Sebenernya itu ngerubah diri lu juga Jadi bukan berarti lu mesti berubah Untuk jadi ruang pemimpin Tapi dengan ambil ruang pemimpin Anda Secara lu berpikir Bahkan kalau dia Research tadi kan kortisol dan levelnya Hormon levelnya itu berubah Setelah lu Step up Step up dan jadi leader gitu Hmm Dan itu gue rasakan banget Hmm Having that power Having that autonomy Punya nilai Hmm Tapi gak banyak orang yang akhirnya bisa sampai Self-awarenya tuh sedalam itu Hmm Bahkan kalau ditanya nilai apa yang lu pegang dalam hidup Gak ada gitu kan Nilai gue ya Apa yang temen-temen gue pegang aja nilainya gitu Hmm Lu sendiri akhirnya sama Tadi akhirnya memilih juga Ini nilai gue Atau Yaudah Kembali ke cara lu awal Lu eksperimen dulu gitu Hmm Mungkin eksperimen dulu ya Hmm Mungkin prosesnya bener Self-curated pada akhirnya Iya Salah satu yang membantu gue tuh sebenernya Sekolah psikologi Jadi gue sadar gue dulu berantakan banget hidup gue Oke Tapi gue Gue pilih cara yang paling sulit Bukan ketemu terapis Gue sekolah psikologi gitu Gak tau ya Iya Iya Oke Yang lebih mudah adalah ketemu terapis Atau ketemu coach gitu ya Lu bisa dibantu Lebih affordable mungkin juga Lebih ngerti Lebih ngerti kan Iya Beneran Ya Waktu itu ya Waktu itu alasan gue gue buat justifikasi Oh gue di graphic designer dengan belajar psikologi Psikologi gue akan mengerti market Apalah segala macam Iya Bener-bener Ada bener-bener Tapi benefit lebih besar buat gue secara pribadi Oh wow Jadi lu self healingnya dengan sekolah In a way ya Jadi ya kayak Menstructure Bukan ke Bali ya guys Jadi Jadi kami sering kali gini Ini sama lah Kayak lu misalnya dengerin orang bicara gitu ya Atau bahkan Apalagi di psikologi ya Ketika dosennya menjelaskan tentang sebuah konsep gitu The first thing that you do adalah reflect on yourself Iya pasti gue banget nih Waduh gitu Seberapa momen gini gue banget pasti sering banget di kelas Iya Banget Dan self reflection itu membantu ternyata Karena kalau tanpa itu waktu dulu Gue gak menyadari bahwa pentingnya Having that self reflective moment Dengan itu gue menyadari bahwa refleksi diri itu penting Tadi yang menyadari bahwa titik di tangga keberapa sih sebenernya lu gitu Bukan soal lu merasa rendah diri Atau lu soal merasa lu pengen naik lebih tinggi lagi gitu Bukan soal itu Bukan soal itu Lu di titik mana sebenernya dalam kehidupan lu Itu penting gitu Dan 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 kayak Steve Jobs bilang lah Sebenernya Those connections You can only connect the dot looking backwards gitu Sebenernya ke depan ya gak mungkin lah Tapi kita bisa lihat ke belakang dan lihat Oh ini berantakan banget ya Itu ketika proses refleksi itu terjadi gitu Bukan refleksi kaki ya Tapi refleksi diri terjadi Membuat kayak oh ada direksinya Gue yakin kayak kalian juga kalau membuat struktur gitu kan Itu muncul sebenernya Atau kayak lu lagi bikin buku Those all those Ketika lu menuliskan pengalaman tersebut gitu kan Lu mulai melihat ada sebuah benang merah yang lewat gitu Gue udah gak konsen sih tadi Semenjak lu bilang refleksi Di belakang kepala gue langsung muncul kata You you wantang Terus langsung muncul lagu-lagu orang lagi di juta Tapi setuju ketika lu looking back Ya lu jadi lebih Oh ini tuh maksudnya gini Itu kejadian sama gue tuh ada gunanya Tapi kalau gak dipikirin Ya akan berasa chaotic terus gitu Oke Sekarang Setelah lu Lu kuliah kapan nih S2 nya? 2011-12 Kuliah 2014 Eh gak 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 Lulusnya 2014 Lulus 2014 Oke Dan lu berproses sekarang 2022 Ngelewati pandemi I'm sure dari seproses juga disana terjadi Seberapa self aware seorang David sekarang? Ya Kita gak bicara David dari segala karya-karya yang lain Tapi David as a self As a human tuh lu akan mendescribe lu gimana? Ya Hmm Itu pertanyaan yang menarik Karena Mungkin balik Koneksinya sama tadi ya Ketika gue secure sama Oh biarkan orang-orang Ini yang Gue jadi enabler buat orang-orang lain As a curator Enabler Ya kan? Alright As a curator gue memberikan platformnya justru ke orang lain Bukan buat diri gue sendiri Ya Tapi Kan dapet rekognisi Dan kemudian pada satu point Gue tiba-tiba Berada di panggung Berada di Kayak gini gitu kan Ada di stage In a way kayak di label as a Oh leader Hmm That's a challenge on my own That's a challenge on my own Pada akhirnya gitu Although Menarik bahwa Ketika gue lepaskan justru gue peroleh gitu Ya Tapi Tapi It's a challenge Karena I'm not planning to become one gitu Gue udah begitu secure dan begitu menikmati proses Terus Menjadi Garam Kalau Ibu might say Jadi larut Larut menjadi air gitu kan Jadi kayak Nggak lagi kelihatan bentuknya apa Nggak lagi kelihatan Davidnya gitu Tapi At one point ternyata Ya One of them adalah One of the thing adalah Sebenarnya pragmatis sih Kadang budgetnya nggak ada Terus kayak gue yang harus jadi moderator Gue yang jadi moderator Gitu kan Kayak Tidaknya gue jadi moderator gitu Atau bahkan Melabel diri sebagai co-founder Sesuatu- sesuatu gitu ya Lalu ditaruh di atas panggung Lalu bicara dan segala macem Lalu melihat Leader kan Kayak mau nggak mau Akhirnya ngelihat gitu Kayak Wow Orang lain Oh apakah gue layak Berada di posisi ini Apakah ini posisi yang gue inginkan dalam hidup Dan itu terjadi Saya pikir Selama pandemi Itu salah satu yang lumayan Kuat bagi gue Apakah gue bisa Membawa apa yang gue bangun ini Melalui kesulitan ini Apakah gue jadi leader yang baik gitu Apakah Apakah kesulitannya akan menghancurkan Semua yang gue bangun Apa yang gue buat gitu Itu Proses lain Pada titik itu Bahwa Bahwa Ya memang mungkin Gue sih terus terang waktu itu Bahkan merasa Kayak kalau bilang Impostor sindrom ya Itu sesuatu yang gue merasa gitu Oke Mungkin gue bukan leader yang baik Mungkin 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 ini bukan gue Mungkin memang Itu dulu Sebenarnya Ya beberapa saat lah ya Oke Bahkan Dan kemarin misalnya Kan gue dipilih sebagai One of the Obama leaders Wah Mantap gak Obama leaders Dipimpin Obama Atau pimpin Obama Berapa orang yang dipilih? Oke 30 Totalnya ada 35 orang Ada 3 orang dari Indonesia Nah Ketika dipilih itu Gue inget banget Ketika mereka nanya ya Dalam proses interview Gue justru bilang kayak Gue ikut ini justru Karena gue gak tau Apakah gue leader yang baik Atau tidak Jadi kalau kamu bisa membantu gue Kemudian Dalam proses Mungkin gue akan menjadi Pimpin yang lebih baik Tapi Gak tau Bahwa gue bisa leader yang baik Apakah Tapi terpilih justru ya Ya Mungkin mereka melihat Ada sepotensial untuk berkembang Dari impact program Yang mereka kasih gitu Karena di Tata itu program It's almost like Kayak kuliah lagi sih sebenarnya Jadi kayak program itu 6 bulan Komitmennya tiap satu Dan segala macem gitu Tapi Semenjak gue di program itu Terus sekarang mungkin Sekarang udah jalan 3-4 bulan It really helps shape The leader Dalam diri gue gitu Kayak Waktu itu Gue inget Gue ketemu Kan dikasih coach juga Dari mereka Dan It was my Probably my first time Having like professional coach Buat diri gue sendiri gitu Ketika ketemu coach ini Dia Gue bilang kayak Oh as a leader gue tuh Worry banget Dua hal Either This impostor syndrome Get the best of me Lalu kayak gue Jadi Ketemu dinding Dimana gue gak bisa Lewatin Gitu kan Jadi it's so crippling Gitu kan Jadi gue kayak Lumpuh gitu Karena those impostor Kayak lu merasa kayak lu gak layak Dan segala macem Dan segala macem Atau gue lepaskan ini semua Lalu gue jadi megalomania Orang gila yang You know All those type of leaders Yang we see Ya kan Yang kayak I'm the leaders Let me Kayak Tujuannya adalah bikin cult Orang yang kayak All those craziness Yang gak punya Bahkan boundaries Tentang 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 Apapun gitu Gitu Gue bilang gitu Wah coach gue Hanya self serving Bukan cuman Ya tadi Jatuh dalam megalomania tadi Hmm Karena lu harus menyadari ya Kalian punya follower Banyak banget Bohong kalo gak Gak ada rasa dalam diri Sekadang rasanya Bahwa I hold the power At one point gitu Dan That's very tempting Thing Right Dan Dan Banyak juga poin-poin Di saat orang mungkin Pengen bilang Gak tau siapa gue Iya kan Rasa itu lu Pengen udah di ujung gitu rasanya Bohong sekali kalo gak punya gitu kan Tapi Kan Itu menurut gue Mendefine karakter disana gitu kan Apakah lu pada akhirnya Menggunakan itu Menggunakan itu Ngelepas itu Atau Lu bisa melihat bahwa Oh gak gak Lu tetep memilih Being humble Dan Dan ya memilih Jalur yang lebih baik gitu Tapi ketika lu humble 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 terus Lama-lama terus lu jadi Imposter sindrom Hal yang enak ya Gue bukan siapa-siapa dia Ya ya Aku cuma debu-debu gitu Kan dari lu So not Empowering Remar-remar Ginginang Bener kan Dia bilang kayak Enggak lu bisa ambil dua-duanya Dia bilang gitu Bukan dua-duanya dia ambil Maksudnya ada pilihan terakhir Dimana Oke Lu sadarin Jadi Yang meliberasi gue ya Meliberate Piringkiran gue ketika On the leader thing Adalah bahwa Kalaupun lu punya agenda Selfish Lu harus acknowledge that Bahwa Agenda selfis Itu penting In terms of leadership Jadi kalau ada leaders Justru yang kayak Oh Gue melakukan ini untuk Orang-orang Seakan-akan Justru harus curiga Yang bilang biasanya ya Ngomong depan ya 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 Jadi kayak gue ga bohong gitu Soalnya padahal dia bohong Ya 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 Jadi gue menyadari itu Dan itu menurut gue Meliberasi diri gue bahwa Oh Tete sebenernya punya Agenda selfis dalam leadership Itu oke gitu Tapi itu hal yang natural gitu Ketika lu bilang bahwa Oh gue gak punya agenda selfless sama sekali gitu Ya pasti ada Lu gak sadarin aja bahwa lu punya Lu gak sadarin aja bahwa itu ada dalam diri lu gitu Dan itu meliberasi gue Sehingga pada akhirnya Misalnya Kepercayaan diri gue jadi lebih meningkat Tanpa harus gue berhatiin Oh gue akan jadi megalomania gitu Berapa banyak dari ketemu orang Curate orang ini nih Oh ini bisa nih gue ajak jadi pembicara Atau ya bisa tamu lah Segala macem Dan lu harus bertemu dengan pemimpin lah Kita balikin lagi ke orang-orang yang tadi gue sebutin Lu pasti bisa gak sih Seberapa banyak lu belajar daripada Oh ternyata ngundang dia tuh begini Ngundang dia tuh begini Jadi pemimpin yang bener gue gak mau jadi ini Jadi itu I mean berapa ratus pembicara Tiga ratus lebih mungkin selama IdeaFest Dan lu berapa banyak sih bisa belajar dari itu Dan mungkin ada yang susah ditemuin Mungkin ada yang susah diajak ngomong Atau tiba-tiba taruh budget Atau tiba-tiba sibuk selalu Untuk lu gitu Jadi Kita ketemu orang Being curator Benefitnya Bener gak sih ke arah situ tuh ngebantu-ngebentuk diri lu Ketemu banyak calon orang ini Itu salah satu positifnya mungkin ya Prosesnya Makanya gue tadi bisa punya dua perspektif tadi Salah satunya dengan ketemu begitu banyak Keopinian leaders lah ya Mungkin leaders Leaders kan beda-beda levelnya Tapi On a very different scale Tapi orang kan banyak bilang juga Don't meet your idols Ada benernya gitu Karena sebenernya Dan ini Proses yang Itu ada di list pertanyaan gue Dan juga ada proses yang gue juga lakukan Maksudnya Menyadari bahwa leaders Se-leaders-leaders apa itu mereka manusia biasa Oke Pasti ada kurangnya Ya ada kurangnya Jadi Kalau tadi lu bilang Oh mungkin pas gue undang pembicara Atau apa Dalam proses ini Lalu ada yang Gak tau mungkin sedikit diva Atau ada yang Ternyata kayaknya nih Tendensinya agak melgalomanian Ya gitu kan Kayaknya orangnya Lada-lada Gak terganggu nih gitu Ya Kita melihat itu sebagai Itu aspek manusia Nah yang gue Gue selalu Yang gue admire pada akhirnya adalah Leader-leader yang punya self-awareness Itu yang Makanya pada akhirnya itu membentuk value tadi Bahwa gue mau punya self-awareness gitu Karena self-awareness itu penting Itu membuat kita gak Gak jadi keset tadi Dan gak jadi juga orang kayak Memandang orang lain dengan lebih rendah Gitu Karena lu tau Value lo Jadi orang gak bisa meremehkan nilai lo Tapi juga lu gak bisa Lu gak meremehkan nilai ke orang lain Jadi lebih banyak yang Self-awareness atau Jadi menurut gue itu Kalau ketemu yang kayak Ya orang yang tidak sempurna gitu ya Banyak Banyak lah Leaders yang Dan menarik kan Karena di IdeaFest misalnya Paling gampang ya Karena di IdeaFest As head of content Sebenernya di atas gue udah langsung chairman Mas Ben atau Mas Andi dulu ya Jadi there's no one else above me Gitu In a way That being said Sering kali Tapi kan gue Di IdeaFest tuh kayak Terutama di tahun-tahun awal 2017-2018 Gue tuh serving everyone By myself Jadi kayak gue WhatsApp Bahkan ke WhatsApp sendiri Jadi makanya Ya itu tanda-kadang epic Prosesnya Kayak gue Sampai juga Overwhelm seringkali Banyak juga yang Menyangka gue cuman LO Jadi ini menarik sekali Kadang-kadang Menarik sekali Karena gue bisa melihat Dengan jelas jadinya Karena kalau dia tau Gue adalah head of content Dia akan treat me Very differently Gitu Dan ini menarik Karena gue suka Gue modus operandi Gue salah satunya Gue sering melakukan itu Misalnya Datang ke event Tanpa memperkenalkan diri Gue duduk di paling pojok Lalu melihat orang-orang Kayak Menarik ya Karena once They know who you are Sering kali Mereka berbeda Mereka berbeda Karena ada ekspektasi Disitu Jadi ketika gue cuman Ngontek Lalu disangka Oh mungkin ini LO-nya IdeaFest kali ya Ngontek gue Atau Just some admin Atau random guy Ya Gue get all the All the thing itu Gue dapatkan sekali Gitu Jadi all the attitude Gue bisa Gue mendapat Lo hubungin orangnya Dengan coba-coba Iseng salah Pakai kopas Gitu Gak lah Gak lah It's always like a proper thing Tapi Menariknya adalah Begitu Tiba-tiba ketemu Banyak dari mereka Merasa gak enak Begitu Tau Oh tentunya lo head of contentnya Kenapa lo serving gue sendiri sih Kenapa bukan tim gue aja Gitu-gitu Mereka bener-bener Kelihatan gak enak Itu gue ngalamin Bukan sekali dua kali Tiba-tiba mereka kayak Bahkan ada yang minta maaf juga Yang kayak sorry ya Kemarin gue Ini kayak Aku gak dalam kebaikan Ya Paham-paham Ngerti gue gitu Tapi dalam hati gue juga melihat Kayak ya itu karena Lo kali lo berani gitu Kalau bukan juga lo gak akan melakukan itu Gitu kan Dan just dissolve in the background Dan ngelihat Oh iya ternyata orang berinteraksi dengan Sangat berbeda ya Without their titles Gitu Ketika lo dilihat sebagai A, B, C, D, E, F, G Ya orang Showcasing their best self Gitu lah Ya bahasa-bahasa kita kan juga Lo kerjanya apa sekarang Gitu kan Untuk tau dulu nih Posisinya dimana gue yang terhadap dia Ini menarik sih Maksudnya Ini kayak In a way Apa ya Bisa bilang agak Papet master gak Enggak Enggak juga 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 Iya Iya cuman maksudnya Kita Butuh kebijakan yang 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 cukup tinggi Untuk pertama menentukan Mana yang cocok Sesuai dengan narasi Kedua Untuk wisdomnya Untuk Going Under the radar Atau Geril ya Pertama Gak keliatan dulu di layar Being secure Terus ketiga Turun terus Untuk Ya kira-kira Lihat di orangnya Kayak gimana Dengan tanpa sebut gue siapa Tanpa announcing My presence Itu Self awarenessnya Menurut gue udah Ya almost hit the roof lah Mungkin Above the roof gitu Ngerasa bahwa I don't need all this Ya bukan I don't need lah ya Mungkin misalnya It's not in my first interest First priority anymore Untuk Untuk melihat Selalu ada di depan Selalu Gue dihormati Gue didulukan Apa itu emang Tujuan Akhirnya nanti Gimana ya maksudnya Gak tau ya Mungkin Mungkin memang gue pengen jadi lobbyist Mungkin Mungkin Jadi sebenarnya gini Kayak orang banyak bilang Kayak My following on social media Not that huge I know Gue sangat aware itu Tapi kayak gue gak apa-apa Tapi kan yang komen tadi Gue gak punya insecurity Gue kayak Oh following gue Gue udah meninggalkan insecurity Karena gue menyadari tadi Bahwa Bukan disanalah Bukan disana fight gue Dan bukan itu juga Yang gue inginkan Gue justru gak Terus terang kayak Ya ketika gue jadi Kuat-an kuat asa dental leader Lalu orang following me Kayak this podcast Sebenernya ya Mungkin orang-orang jadi ketahuan Modus operandi gue nih Gue harus bilang Controversi tadi Itu lagi Pria asal solo ini Masukin solo kan Ya tapi Ya gitu Rasanya tuh seringkali Kayak Gue Kayak ada Ada satu temen gue Tiba-tiba Eh ini ada orang yang ngefans sama gue Hah ngefans sama gue Ngapain ngefans sama gue Mungkin sama gue kayak Gue Gue gak sangat menyenangkan melakukannya Kayak ada orang-orang yang ketemu gue Karena gue Semakin orang tahu Justru kayak Kadang rasanya Itu kontradiktif Bahwa gue Tiba-tiba muncul di podcast ini Tapi Tiba-tiba Ya mungkin Ya mungkin Tiba-tiba 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 Untuk Yang jago banget Yang jago banget di festival musik itu Tiba-tiba gak segampang itu Gak segampang itu Gitu kan You have like Relationship Kedensial juga Dan segala macem Gitu lah ya Karena banyak dari mereka pun Sebenernya Sebenernya secara untuk berada di Belakang Belakang layar Belakang-belakang itu Bahkan ada juga yang memilih Untuk Sorry ini gue gak mau Jelas Jelas Gue mungkin mau Karena ya tadi Gue udah melalui Karena Becoming an accident Leader And then ya Udah melalui Ya terima kasih Ya mungkin Untuk Obama Leader Membuat gue lebih Punya Oh Gak harus Di dua ekstrim Tadi Ini adalah kesempatan Gue gak harus Dengan gue kesini Bukan berarti gue Megalomania Meskipun gue Menurutkan Jesus Dan Holy Spirit Bukan Gue jadi seperti itu Jadi lumayan Karena ini juga sering Kita temanya Kita juga berusaha Ngajak-ngajak Di season 4 ini Teman-teman Untuk melihat Sesuatu yang gak harus Oh valuasi unicorn Gak harus CEO Gak harus You have to achieve Something in this age Misalnya Age tertentu Kita juga mengajak Teman-teman Melihat There's other ways To live your life Gitu And be content Be happy About it Itu banyak banget Yang kita pengen Ajak teman-teman Untuk ngelihat Salah satunya Ngelihat Pak David ini Roh kudus ya Tadi Jangan di pulang-ulang Makin 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 Ngerasa Megalomanianya Tujuannya Sebenarnya Cocok Itu Kita pengen Menceritakan Cerita-cerita Yang memang Seperti ini Ngebantu orang Ia 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 Gua Tadi mencerna Si Fit Apalagi Ini ya Di kepala Gue langsung Banyak banget Yang Ngetrigger Kayak questionnya Gak habis-habis Gitu Jadi gue Milih Diam dulu Mencerna dulu Mencerna dulu Dan organisasi Aku Karena Again Seperti Saya Imajin Waktu Ngajak Lo Kayaknya Bakal Banyak Banyak Bisa Diobrolin Cuman Dari Tadi Aryo bilang Soal Punya Cerita Yang Berbeda-beda Gitu Dan Lo Dengan Securnya Mengakui Segala Chaosnya Lo Sampai Bisa Di Titik Ini Gitu Sementara Banyak Orang Yang Berharapkan Oh Iya Dari Umur 13 Udah Tau Mau Jadi Ini Umur 20 Udah Begini 23 Udah Begini Gitu Tapi Itu Terima Sementara Menurut Karena Sekarang Pun Lo Mengerjakan Banyak Hal Jadi Ternyata Seperti Lu Di Chaos Dan Lu Tidak Sementara Dan Lu Pilih Di Di Kondisi Dengan Punya Banyak Rol Di Banyak Tempat Gitu Yang Aktif Yang Gue Tau Yang Yang Reset Adalah Konsultant Di World Bank Dan Lo Juga Ada Great Mind Dan Ide Laju Dan Peer Price Yang Nerebitin Buku Gue You Do You Dan Ada Simpul Itu Udah 5 Mungkin Ini Nggak Kaotik Atau Lu Menemukan Tadi Bawa 5 Itu Sekarang Nggak Kaotik Itu Yang Gue Mau Deep Dive Kucinya Pertama Adalah Gue Dulu Sangat Tipe Yang Kerja Sendiri Gue Seneng Banget Kerja Sendiri Sampai Di satu Titik Gue Menyadari Bahwa Kalau Batu Masih Bisa Angkat Sendiri Berarti Batunya Masih Kurang Gede Gue Mau Batunya Lebih Gede Karena Batunya Lebih Gede Gue Harus Membawa Orang Orang Lain Untuk Bisa Mengangkat Bareng Bareng Nah Di Banyak Hal Itu Gue Punya Partner Yang Membantu Gue Dengan Sangat Luar Biasa Jadi Itu Gak Bisa Gue Bila Kredit David Rianto Soli Ada Banyak Banyak Partner Gue Di Peer Presiden Simpul Ica Misalnya Ica Berhasil Dengan Ngerunning Itu Gue Gak Harus Melakukan Itu Belum Tim Tim Desainernya Tim Editornya Dan Segala Macem Jadi Menurut Gue Penting Banget Gitu Kayak Delaju Gue Percaya Banget Sama Teman-teman Gue Di sana Karena Kita Banyak Dari Volunteering Simpul Terex Jakarta Sebenernya Itu Jadi Kalau Bisa Dibilang Anak-anak Simpul Peer Press Itu Teman-teman Gue Dulu Di Majalah Ketika Majalah Gulung Tikar Harus Beradaptasi Beradaptasi Dengan Sekarang Conten Agensi Publishing Lalu Yang Si Ide Laju Dari Anak-anak Terex Jakarta Akhirnya Kita Lakukan Ini Dengan Profesional Kita Decided Profesional Di Dua Hal Ini Mereka Kolega Terus Teman-teman Baik Gue Bahkan Bion Bion Banyak Hal Dan Menurut Gue Yang Membantu Gue Itu Terimakas Pertama Pertama Bahkan Gini Pernah Waktu itu Idea Fest Lalu Biasa lagi Chaotic Pasti Gue lupa Makan Dan segala Macam Partner gue Yang disimpul Partner gue Yang di Ide laju Mereka Tau kan Mereka Juga kenal Orang Orang Idea Fest Mereka Sampai Bilang Eh Lu Ingetin David Dia Suka Lu Pemakan Kalau Lagi Acara Mereka 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 Acara Misalnya Lagi Acara Mereka Bisa Tiba-tiba Datang Bawain Gue Makanan Tidak Semua Yang Dia Tau David Pasti Nggak Makan Nih Jadi Orang Yang Awalnya Harus Ngangkat Batu Sendiri Gimana Let go Untuk Percaya Bahwa Orang Ini Bisa Bantuin Lo Pertama Mungkin Karena Relaksinya Sudah Cukup Lama Lama Dan Udah Teruji Lewat Problem Teruji Lewat Problem Waktu Dulu Di Majalah Kita Lewatin Gue Ingat Bersama Sama Mereka Itu The Golden Of Franchise Magazine Jadi Kita Lihat Bagaimana Powerful Waktu Itu The Editors And Everyone Sampai Udah Jadi Sampai Masih Ada Di Tempat Itu Jadi Kita Melewati The High And Very Low Gitu Kan Untuk Yang Di Tadex Jakarta Ya Ya Kita Mulai tanpa Punya Ya Itu Kita Suka Relawan Jadi Motif Semua orang Terlihat Dengan Nyata Gitu Kan Karena Kita Menemukan Motif Dari Situ Kan Jadi Motif Terlihat Nyata Ini Maunya Apa Gitu Dan Lewatin Proses Mungkin Hampir Satu Dekade Gitu Ya Tahu Bahwa Mereka Mereka Bisa Dipercaya Mungkin Itu Lalu Akhirnya Gue memutuskan Ya udah deh Kita Parneran Aja Sampai 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 Untuk Melakukan Ini Dan Itu Membantu Merapikan Itu Tadi Merapikan Cluster Yang tadinya Gue kerjain Sendiri Lalu Super Chaotic Sekarang Ada Tim Management Yang Membantu Itu Dan Membuat Itu Lebih Terstruktur Lebih Rapi Dan Ya Itu Bantu Menurutku Jadi Kunci Dari Keluar dari Kechaotikan Adalah Melepaskan Memang Kendali Gak bisa Juga 100% Kita Kendalikan Semuanya Tari Partner Bantu Anda Dengan Itu Ya udah Biarkan Mereka Mengerjakan Itu Dan mungkin Balik Sedikit Ke Tendensi Gue Dimana Gue Sebenarnya Gak Jadi Lider Juga Gak Apa Apa Gitu Jadi Saya Oke Bukan CEO Simpul Atau CEO Idir Haji Gue Gak Apa Apa Gue Gak Masalah Gue Bukan Yang Gue Bukan 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 Bikin Sesuatu Bahkan Gue Bukan 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 Bisnis Maunya Punya Profit Ya Jelas Tapi Jika Tidak Bukan Bukan Kita Tidak Mau Lakukan Jadi Tetap Ada Elemen Itu Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Lakukan But On Day To Day Basis Pastinya Ada Elemen Yang Yang Mesti Lu Adjast Maksudnya Orang Yang Punya Satu Hal Dikerjakan Sama Yang Punya Lima Hal Dikerjakan Walaupun Punya Partner Tetap Lu Mesti Niatin Kan Kayak Kalau Gue Tuh Gue Udah Mikir Kayak Oke Sebenernya Gue Tidak Tidak Di Pertama Gue Udah Tau Jam Kerja Gue Gak Kaya Orang Normal Gitu Dan Dengan Terima kasih Gue Jadi Enggak Harus Nelongso Atau Komplein Kalau Gue Hari Ini Kerja 12 Jam Misalnya Menurut gue Itu Pertama Ya Terima kasih Dan Terima kasih Dari Selatan Balik Lagi Ketika Lu Tidak Bahwa Ini Pilihan Lu Sendiri Hidup Dalam Setengah Chaos Ini Pilihan Lu Sendiri Lu Jadi Bisa Menerima Kalau Ada Jam Tertentu Lu Pekerja Ya Pertama Itu Satu 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 Untungnya Punya Partner Adalah Gue Jadi Bisa Memilih Pekerjaan Yang Gue Suka Dan Lu Jago Membuat Pekerjaan Yang Gue Suka Itu Membuat Terdengar Klise Tapi Seperti Tidak Kerja Ini Sebenarnya Terus Terang Partner Gue Sering Komplein Untuk Soal Ini Sering Kaya Fit Ini Kan Libur Masalah Masalah Gue Gak Merasa Itu Pekerjaan Karena Gue Begitu Suka Mengerjakan Itu Yang Mode Whatsapp Malam Malam Tiba-tiba Ngajak Diskusi Tapi Kayak Ya Gue Gak Menasih Liburan Gue Gak Menasih Kerja Gue Merasa Berdiskusi Sama Teman Gue Yang Menarik Yang Menarik Padahal Kayak Enggak Itu Kerjaan Sama Blurry Tapi Kerjaan Dia juga Asik Sini Ya Fun Itu Spunner Gue Biasanya Komplen Gak Bisa Fit Ini Kerjaan Nanti Nanti Weekday Weekday Oke Oke Tapi Lu juga Pernah Mention Kayaknya Di Discussion During Kita Lagi Review Buku Gue Ayo Dujuk Gitu Lo Men Challenge Waktu Kita Lagi Bahas Gue Lupa Apa Tapi Lo Cerita Kalo Waktu S2 Lo Itu Lo Sempat Ngebahas Tentang Flow Di Tesis Akhirnya Si Flow Ini Menurut Lo Ngebantu Gak Dengan Lo Akhirnya Bisa Bisa Khaos Gitu Waktu Itu Kalo Itu Itu Natural Ya Mungkin Gak Natural Jadi Pertama Waktu Gue Masuk Psikologi Awalnya Kan Tadi Mau Buat Pertahui Kustomer Gitu Supaya Desain Gue Lebih Baik Tapi Ketika Gue Kesana Ternyata Yang Gue Tertarik Ternyata Tendensi Orang Kreatif Aneh Gitu Kayak Saya Bisa Kerja Misalnya Kenapa Gue Bisa Kerja Gap Gap Pengen Makan Gitu Itu Gitu Kenapa Kalo Gue Hemat Hemat Iya Malam Hari Misalnya Kalian Pernah Ngerasain Rasa Rasa Itu Dimana Kalian Begitu Senang Sekali Mengerjakan Sesuatu You Very Involved Ini Tau-tau Sudah Jam 6 Makanya Tiba-tiba Tiba-tiba Banyak 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 Bikin Empat Episode Yang Ngedit Yang Gaget Gak Gap Maksudnya Gini Rasa Itu Membuat Gue Jadi Penasaran Ketika Gue Mencari Tau Di psikologi Apa sih Operasi Yang Terjadi Dalam Pikiran Ketemu Si Flow Tersebut Bahwa Ternyata Ini Ada Namanya Di Riset Psikologi Namanya Flow Jadi Tesis Gue Waktu itu Dan Waktu itu Masih Gede Banget Ngomongin Soal Passion Ketika Teman Kita Semua Bapak Passion Indonesia Itu Kan Sering Bicara Soal Passion Dan Waktu itu Gue Termasuk Salah Satu Yang Ya Tergerak Oh Memang Mencari Tau Kerja Sesuai Passion Menarik Dan Mencari Tau Lebih Lanjut Menarik Di psikologi Tata Risetnya Banyak Soal Passion Bahwa Bagaimana Passion Itu Sebenarnya Bahkan Dari Katanya Sendiri Berbicara Soal Kesengsaraan Bicara Berarti Sehalusnya Tidak Terlalu Terlalu Enjoyable Jadi Kuncinya Bukan Mencari Sesuatu Yang Bukan Mencari Sesuatu Yang Enjoyable Tapi Mencari Kayak Pick Your Own Suffering Kurang Lebih Gitu Sebenernya Atau Sesuatu Yang Enjoyable Sampai Lo Relah Untuk Suffer Buat Itu Jadi Lo harus Memilih Lo Kayaknya Mau Sengsara Karena Apa Gitu Karena Ngerjain Apapun Sengsara Lo punya hobi Bikin Kandang Anjing Gitu Misalnya Apakah Lo Terus Tidak Sengsara Kan Tidak Pasti Ada Sengsaranya Kayak Lo harus Ngegergaji Capek Keringetan Mungkin Panas Mungkin Kena tangan Itu Kesengsaraan Makanya Jadi Dari Itu Gue Ketika Membaca Jurnal Jurnal Itu Gue Berubah Pikiran Gue Bahwa Tidak Mencari 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 Apa Yang Menurut Lo Penting Sehingga Lo Relat Sengsara Untuk Melakukan Bahkan Sengsara Pun Lo tetap Lakuin Gitu Apa Yang rela Sampai Lo Sengsara Pun Tetap Lakuin Gitu Jadi Kalau Misalnya Berhenti Dari Suatu Pekerjaan Karena Bukan Passion Gue Itu Aneh Karena Memang Ada Kesengsaraan Dalam Passion Bentuk Kesengsaraan Oke Jadi Kalau orang Maksudnya Tidak Mencari Ya Sudah Gitu Berarti Itu Tidak Pasir Karena Pasir Harusnya Balaupun Sengsara Lu Sengsara Lu Gue Bikin Dari Hal Termasuk Termasuk Gue Refleksi Ke Diri Gue Sendiri Kenapa Gue Ngerjain Ini Sengsara Loh Kenapa Kok Gue Tetap Melakukan Ini Lalu Terus Lanjut Lalu Lalu Sampai Di Masa Tesis Gue Berpikir Gue Pengen Tau Lebih Dalam Lalu Gue Nyebar Kusyioner Ke Para Pekerja Agensi Gue Ingat Beberapa Agensi Gue Nyebar Kusyioner Hipotesanya Adalah Pekerja Agensi Seperti Gue Anak Grafik Desain Itu Kerja Dengan Passion Lalu Diteliti Passion Lalu Flow Lalu Ujungnya Itu Lu Sejelahannya Lu Bahagia Kalau Lu Kerjanya Passion Walaupun Nama Filenya Udah Final 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 Abis Udah Gak Visi Lagi Tapi Terakhir Tapi Kan Happy Nah Menarik Dalam Tesis Gue Itu Menemukan Bahwa Bener Bahwa Bener Mereka Passion Bahwa Bener Mereka Bisa Mencapai Flow Tapi Dua Hal Ini Dalam Konteks Tersebut Tidak Terkorelasi Sama Kebahagiaan Mereka Jadi Gak Ada Berhubungan Jadi Kebahagiaan Tetap Kalau Tanggal 25 Terima Gaji Ya Itu Pentingnya Ini Dalam Karena Dalam Studi Literaturnya Sebenarnya Harusnya Punya Korelasi Itu Literatur Gue Nah Yang Itu Salah Satu Yang Lu Bilang Tadi Itu Salah Satu Hasil Diskusi Gue Kesimpulan Lanjutan Kalau Lu Mau Meneliti Lanjutan Lu Harus Ada Kontrol Tadi Dimana Uang Menjadi Faktor Karena Ternyata Flow itu Bisa Terjadi Kalau Dia Autotelic Namanya Autotelic Itu Self Rewarding Nah Kalau Lu Dapat Gaji Itu Kan Rewarding Bukan Internal Reward Contoh Internal Rewarding Misalnya Lu Main Basket Ada Gak Yang Applaus Lu Gak Ada Lu Dapat Penghargaan Gak Piala Gak 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 Lu Cuma Main Basket Sama Anak 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 Saya Gak Gak Tapi Selesai Lu Gak 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 Itu Autotelic Nah Tapi Karena Pekerjaan Ada Unsur Duit Jadi Gak Bisa Jadi Kontrol Harus Agak Sedikit Berbeda Karena Ternyata Ada Duit Di Sana Ada Deadline Di Sana Ada Regulasi Di Sana Jadi Mungkin Benar Pekerjaannya Passion Dia Mungkin Itu Mendatangkan Flow Bagi Dia Tapi Ini Gak Secara Langsung Terkorelasi Sama Dia Bahagia Secara General Gak Gak Ada Korelasi Sama Sekali Atau Korelasinya Kecil Kalau Di Penelitian Gue Gak Ada Korelasi Bila Ada Korelasinya Jadi Sebenarnya Mungkin Kalau gue Melihat Gue Terlalu Menilainya Langsung Soalnya Subjek Yang gue Ukur Langsung Pekerja Di Agensi Mungkin Kalau gue Ganti Misalnya Pelukis Atau Penari Mungkin Akan Berbeda Konteksnya Kalau Agensi Kan Langsung 9-5 Sebenarnya Kerjaannya Kan Bukan 9-5 Lagi 9-9 Di Kantor Gak Pulang Kalau Gak Tipe Gak Kerja Setting Kerjanya Itu Kuat Banget Nah Itu Yang Makanya Mungkin Tidak Representation Tapi Juga Jadi Insight Yang Menarik Bahwa Mungkin Tidak Tidak Harus Juga Kita Kerja Mencari Sesuai Dengan Passion Dan Tidak Serta Merata Kerjaan Yang Passion Akan Membawa Kebahagiaan Bagi Diri Kita Gue Dulu Gue Mbak Sikit Masih Itu Ujung Ujung Sikit Tapi Begitu Harus Bayar Lapangan Mungkin Agak Berubah Lagi Oh Ternyata Bayar Mungkin Gue harus Main Basket Sampai Akhirnya Gue Dibayar Kali Tapi Nggak Nyampe Atau Pressure Lain Main Basket Terus Sepatunya Tiba-tiba Jadi Bagus Bagus Mahal Kan Lama-lama Juga Ternyata 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 Pasir Ada Dua Tipe Dari Literatur Gue Jadi Dia bilang Ada Pasir Dan Pasir Coba Lu pikirin Itu Terus Menerus Dalam Pikiran Lo Sehingga Bahkan Lu Mengerjakan Yang lain Pun Itu Dalam Pikiran Lo Lagi Mandi Pun Itu Dalam Pikiran Lo Tanda Obsesif Dan Dari Penelitian Tokohnya Namanya Robert Valeran Bisa Di Google Banyak Panggat Jurnalnya Dia Juga Dia bilang Ternyata Yang Si Mereka-mereka Yang Harmonis Ini Biasa Internally Driven Jadi Memang Itu Ingin Teori Intinya Namanya Self-determination Teori Atau Teori Diputuskan Oleh Diri Sendiri Gitu Teori Intinya Jadi Kalau Lu Bisa Menentukan Itu Diri Sendiri Dia Bisa Lebih Harmonis Nah Yang Obsesif Itu Sumbernya Ternyata Kalau Lu Melakukan Itu Karena External Influence Misalnya Lu Lihat Oh Kakak Gue Keren Main Basket Gue Pengen Apa Main Basket Terus External Luar Apalagi Kalau Dipaksa Kebetulan Orang Tua Lu Mungkin Pemain Basket Terkenal Terus Dipaksa Main Basket Karena Lu Mungkin Kelihatan Passion Tapi Lu Jadi Obsesif Karena Lu Coba Menurut External Bukan Internal Dan Dan Versi Yang Evil Nya Gitu Ya Jadi Evil Kalau Kata Stephen Schickmeister Obsesif Menurut Buat Lebih Tapi Hidup Lebih Lebih Ya Orang Beda Berprestasi Kalau Hidup Lu Tidak Nyaman Kan Buat Apa Apa Lu Menjadi Itu Jadi Di Konteks Lu Mengerjakan Beberapa Hal Di Saat Bersamaan Fit Itu Yang Lo Temukan State Of Flow Lu Bahwa Ada Orang Yang Ya Kalau Dikasih Satu Doang Gue Gak Masuk Masuk State Of Flow Mungkin Lebih Gini Kali Gue Menyadari Sekarang Gue Menceng Stimulated Kayak Gini Kita Ngobrol Menurut Gue Seneng Karena Kalian Host Yang Baik Gitu Ya Gak Minum Minum Menurut 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 Gue Terstimulasi Kayak Di dalam Kepala Gue Banyak Spark Dan Itu yang Gue cari Ternyata Pada Akhirnya Dalam Segala Hal Yang Gue Lakukan Jadi Kalau Ditanya Dalam Skala Biasanya Stimulated Sama Idol Gitu Kayak Do Nothing Gitu Kalau Ditanya Di Hari Gue Lebih Prefer Yang Mana Adalah Slightly Stimulated Pasti Nah Makanya Kalau Ada Sisa Kosong Dalam Oh Ada Kosong Ngapain Ya Gue Akan Mencari Stimulation Dengan Cara Om Studying Projek Terkirik Pertanyaan Desain 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 Generator Energinya Banyak Untuk Curious Tidak Ada Tidak 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 Pada Ekstrim Yang Lain Ketika Stimulasinya Sudah Selesai Gue Enjoy Nothing Jadi Tapi Misalnya Gini Nonton Netflix Orang Nonton Netflix Bersantai Gue Intens Nonton Sesuatu Gue Intens Analyse Laporannya Dalam Kepala Gue Analitical Kayak Bener-bener Kalau Kelewatan Gue Ulang Ulang Dikit Kayak Gue Nggak Ngerti Bagian Ini Gue Ulang Dikit Terus Gue Tonton Lagi Itu Se-freak Ya Wow Tapi Emang Ya Emang Gitu Kadang-kadang Juga Itu bukan Netflix Mungkin Study Flix Tapi Ya Tapi Ya Karena Suka Gitu Di Dalam Kepala Tapi Ketika Gue Ngalakuin Apa-apa Misalnya Udah Malem Gue Ngelap Tidak 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 Sekarang ketemu Gue Yah Kayak Lagi Kedra David Gue Kepat Oh I Wah Yang Bukan Saint Ya Jadi Ya Ini Saat Tapi Menurut Gue Lagi Mungkin Tidak Entah Waking Ayah Kayak anak kecil gak capek banget di saat bangun sehingga tidurnya tuh keresah Iya Jadi kayak, masih ada kekuatan kekuatan di dalam kepala lu sehingga lu malem-malem ketika lu harusnya Blek gitu ya, kayak ada sesuatu yang diolah gitu Karena kalau ya gue tadi bilang ya, gue tidur bahkan rally dream Gue jarang banget mimpi Tidurnya udah kayak meninggal sampe gue kadang-kadang takut sendiri Tidur blok terus kayak nanti pagi-pagi udah bangun aja gitu Iya, 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 iya Ya, iya, itulah Beberapa temen gue bilang kayak ya mungkin itu kali ya Tapi bener, tapi kan gue gak pernah tes ya It's not scientific thing menurut gue Tapi gue bisa bilang mungkin lu bisa mencoba Kayak misalnya gampang ada waktu itu nyokap gue, nyokap gue susah tidur gitu ya Gue bilang ya setiap hari cuman liatin Apa namanya, Instagram, lu nonton TV It's very idle Processing gitu ya Capek lah otaknya lah Iya, jadi capek fisik sama capek otak tuh beda Fisik lu bisa capek, lu pengen istirahat Tapi ketika otak lu gak capek Dan malem-malem dia jumping Lalu mengeluarkan trigger yang aneh gitu Muncul nih cocok nih, iklan melatonin Silahkan brand yang tertarik Banyak loh anak-anak sekarang overthinking loh Dan orang suka nanya-nanya kayak di Gretman gitu Banyak yang Virgo kali, Virgo Kayaknya semua jodiak nih mau apa aja bisa Semua jodiak senangnya overthinking Ya mungkin ya, try to stimulate yourself Mungkin that's the way Mungkin bisa dicoba ya But, lu dengan being heavily stimulated Dan beberapa bisnis yang lu kerjakan Jadi lebih rentan gak sih untuk burn out? Lu pernah ngalami pas itu? Rentan sih, menurut gue pasti ya Dan gue pernah mengalami hal itu juga Pernah mengalami bahwa Being overwhelmed with things gitu Bukan berarti kayak segalanya jadi Apa ya, jadi balance dalam hidup gue Gak juga, gak juga The balance mungkin comes much later stage last 1-2 tahun Ini sedikit lebih balance gue bisa bilang Tapi di awal-awal ketika Ketika waktu itu Mungkin sebelum bener-bener self awarenessnya muncul lah ya Masih setengah Setengah mencoba eksplorasi Semua pintu yang terbuka kan gue masukin Kayak menurut, ya menurut gue sayang gitu There's lost opportunity Jadi yaudah diajak ini gue iayin Diajak itu gue iayin Ini gue iayin bisa dan segala macem At one point it was very overwhelming gitu Gue pernah yang Dan ini yang paling parah lah ya mungkin yang terjadi ya Di diri gue adalah Jadi waktu itu sejak Gue harus bilang mungkin Hal yang membuka network gue dengan luar biasa Dan itu adalah ketika gue di IDFS jadi head of content Itu adalah Ledakan network yang gue bisa dapat gitu Kayak tiba-tiba kenal kalian berdua Kenal begitu banyak orang lain lagi juga gitu Dari hal itu gitu Tapi Dan 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 Pintu yang terbuka begitu banyak Dan Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu gue idolakan Yang gue hanya lihat dari layar atau dari panggung Dimana gue gak bisa interak Sekarang gue bisa interak Dengan mereka Jadi ketik Jadi Jadi It's a very normal thing ketika Minta tolong gue iayin Let's do this Ayo kita lakukan ini Ayo Rupa ngecek kalender tapi masih 7 hari bukan 10 Gue hitung 2018 Gue pernah waktu itu tahun 2018 Gue coba menghitung Gue bantuin conference itu ada kayak 10 sampai 12 conference 2018 Wow Waktu itu segala hal dari bulan Ada IDFS di Surabaya Lalu ada TEDx juga TEDx juga Lalu Lalu waktu itu Bahkan common ground bikin Talks gitu ya Gue bantuin juga Sama Aston waktu itu Terus Other thing Dari TEDx Dari IDLAJU juga kan ada beberapa Gue hitung-hitung kayak Wah ini 10 Jadi in a way Hampir setiap Bulan Setiap bulan ada gitu Dan Terus terang begitu Desember gue udah gak mau denger orang bicara Gue aja gak pergi gereja gitu Karena gue udah Gue gak dengar Dengan orang Dari stage Gue gak dengar Gue gak dengar Itu saja Gue menurut Tapi Tapi selalu kan Apa ya Jewel of the crown Selalu IDFS Menjelang akhir tahun Itu yang paling besar Gitu kan Dan selalu Paling banyak Sesinya Dan segala macem Gue mengalami Saya pikir 2018 itu lumayan parah bagi gue Karena ada banyak Komplikasi Di prosesnya Satu hal adalah Scheduling sebenarnya Jadi masalahnya ada di Scheduling Salah gue juga Karena gue waktu itu sangat Mau gue lakukan sendiri Lalu itu kayak Menjadi bottleneck bagi semua orang Lalu orang-orang jadi susah juga Jadi ribet Gitu kan Jadi masalahnya ada di gue Sebenernya Lalu begitu 2019 Sebenernya gue Udah Jadi waktu itu Mas Ben dengan baik hati Oh lu jangan sendirian deh Dikasih counterpart Gitu Jadi ada dua orang nih Headnya Waktu itu gue sama Mbak Din Itu sangat membantu Di termasuk gue melepaskan Banyak beban ke dia Jadi dia yang membantu gue Tapi yang gue gak duga adalah Bahwa melakukan itu Selama tiga tahun Bahkan ketika Sebenernya Sebenernya di tahun terakhir Beban lu sebenernya Udah di Dikurangi Gitu kan Udah dikurangi Tapi kan Selama tahun itu gue Mesti tetap melakukan Konferences dan segala macem Lalu begitu Sampailah di IDFest 2019 Gue capek banget Padahal kayak sebenernya Kalau ditanya Apakah 2019 Lebih capek dari 2018 Enggak 2019 mungkin My most capek Tapi entah kenapa Mentally gue Not there Gue inget Waktu itu Waktu itu lagi Apa namanya Hari kedua Terus gue bilang Gue beneran bilang Kayak Sama Mas Ben waktu itu Gue gak mau bantuin lagi IDFest gitu Kayak I have enough 2019 itu yang Casey Neistat ya Bukan Casey Neistat 2017 2019 itu yang Tiga hari Jadi IDFestnya tambah satu hari Jadi itu kayak Tiga hari Terus Konferensinya ada di Apa itu Yang bunder itu Yang gede Yang the biggest They have di JCC Oh Ya Yang tengah Yang tengah Yang gede itu Yang even bigger Dan before Walaupun lebih besar Gue gak lebih capek Karena gue dapet Bantuan Tapi ternyata Mentally Itu so draining Mungkin setelah Tiga tahun lah ya Mengerjakan itu Setelah Juga hal-hal lain Yang gue iakan Gitu salahnya Gue inget banget Itu so Draining Sampai gue bilang gitu Kayaknya Gue gak bisa Bantuin lagi nih I just want to give up Kayak udah selesai aja Gitu Dan Gue inget banget Yang gue rasakan Di saat itu adalah Gue bahkan kayak TEDx-nya juga Gue udah gak mau bantuin Waktu itu sebenernya Jadi kayak di titik itu November Gue inget banget Gue udah kayak Kayaknya Gue gak mau lakukan lagi Di segala macam Konferensi ini Jadi Itu mulai dari sesuatu Yang gue sukai Yang mungkin gue Passionate Bahkan gue Willing untuk Suffer Tapi ketika Itu menjadi So much Dan Gue bahkan Willing untuk Meninggalkan itu semua Bahkan gue berkini Oh yaudah Balik jadi Grafik designer lagi Gue gak main Jadi Dari Passionate Sampai mungkin Hampir muak Hampir muak Dan itu Yang penting Pesion Pesion itu kan Api ya Itu api Jadi orang yang Passionate itu Sebenernya rentan Sama burn out Kalau apinya terlalu besar Lo akan kebakaran Lalu itu Tiba-tiba jadi abu Makanya Orang yang Passionate itu Harus hati-hati Sebenernya sama Seberapa besar Api itu Terbakar Ya itu Gue mengalami banget Karena memang Udah Ya Ya itu hal yang Lo sukai Jadi Tiba-tiba Udah lah gue Tinggalkan aja Ini sih The good thing Adalah Waktu itu Ya Mas Ben Waktu itu Sangat-sangat Dia bilang sama gue Fit Kalau kamu ingin Tidak 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 Tapi gue sebenarnya Di kepala gue Udah kayak Gue punya Pilihan gue Gue gak akan Lagi Gue akan Lagi Setelah Dan Terjadi Grafik Lagi Aja Gue Sampai Lagi Gitu kan Tapi Mas Ben Mas Ben Dia bilang Lu butuh Satu bulan Untuk Tidak 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 Ya udah Ambil Rest Dia bilang Gitu Dan gue Ambil Rest Jadi itu Satu Pentingnya Rest Dan Setelah Setelah Tapi gue Beli tiket Buat pergi Ke TEDx Weekend Di Taipei Waktu itu Jadi gue pikir Oh yaudah lah Ini Last Rodeo Sama anak-anak TEDx Anggap aja Liburan Sama anak-anak TEDx Mereka gak tahu Sebenarnya Waktu itu Mereka berpikir Oh ya David Dateng aja Kita waktu itu Bergi Bersebelas Ke Taipei Dari TEDx Jakarta Lalu Pas disana Yaitu tadi Gue ketemu Begitu banyak Orang TEDx Organisers Lalu mereka Cerita Their own Struggle Their own Problem Satu hal Yang gue rasa Bahwa pertama Gue gak sendirian Kedua Isu yang gue rasakan Mereka juga rasakan Dan ketiga Saya pikir Itu penting Terima kasih Sama anak-anak Atau Sistem Untuk Jenis kerjaan Yang aneh Gitu Seringkali Kan Lo gak bisa Bahkan Orang Relate Sama yang Bicarakan Karena mungkin Terlalu jauh Berbeda Apalagi Back then Disitu Gue merasa Gue dapet Support Yang gue butuhkan Jadi Bahkan Gue bilang Di hari terakhir Di weekend Taipei Itu Gue bilang Sama Temen gue Di TEDx Jakarta Kalo Gue gak dateng Kesini Gue Berhenti Semuanya Gue bilang Gitu Kalian Bahkan Gak akan Lihat gue Lagi Di TEDx Jakarta Kayak Gue Bawa Bawa Dan Bawa Gitu Tapi Gue Bilang Temu sama Organizer Like Those Fires Gue bisa merasa Yang tadinya Udah jadi Abu Gitu Kayak Pelan-pelan Naik lagi Gitu Gue merasa Kayak Kok gue Semangat lagi Ya Kok gue Pengen Melakukan Ini Lagi Kok gue Pengen Melakukan Ini Kok Dengar Cerita Anak Di TEDx Moskow Bikin Talks Dari ISS Kok gue Pengen Ya Gitu ISS International Space Station Bukan ISS Parkir Ya Atau ISS Cleaner International Space Station Atau Kayak Dengar TEDx Viena Punya 25 Speaker On One Event Gue Kayak Kok gue Pengen Ya Kayak Interested Gitu Kayak Ada Sesuatu Yang Digerakan Lagi Dalam Diri Gue Untuk Gue Pengen Coba Lagi Ini Hal Yang Menarik Bawa Gue Lalu Balik Dari Sana Ya Ide Laju Terbentuk Jadi Ide Laju Sebenarnya Baru Terjadi Setelah Itu Oh Jadi Abis Burnout Bikin Perusahaan Baru Benjadian Bisnis Khusus Ngumuin Conference Dan Gue Rilas Bahwa Gak Bisa Gue Sendirian Lalu Ngobrol Tidak 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 Dulu Kita Lakuin Freelance Jadi Semua Lagi Freelance Untuk Konferences Lalu Akhirnya Kita Jadi Satu Untuk Untuk Tidak Bisnis Tidak Tidak Terbentuk Lalu Laju Terbentuk Itu Mungkin Menurut Gue Di Gretmain Gue Banyak Ngomong Soal Burnout Dan Segala Macem Sampai Gue Ngerasain Sendiri Itu Rasanya Cuman Kayak Omongan Doang Terus Terang Sampai Gue Ngerasain Sendiri Bahwa Bener Bener Banget Kunci Sembuhnya Pertama Adalah Istirahat Tidak 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 Rest Itu Nomor Satu Nomor Dua Kunci Lepas Dari Burnout Adalah Sistem 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 Gak Bisa Cuman Salah Satu Doang Gitu Karena You Might Not Get Back On Track Kalau Lo Gak Punya Salah Dua Ini Dan Tapi Kalau I Tidak 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 Misalnya Eh Burnout Dulu Untuk Mendingan Jangan Karena Itu Rasanya Enak Banget Kayak Lu Gue Gatau Ya Gue Tidak Tidak Lu Jatuh Cinta Sama Sesuatu Tapi Lu Benci Sama Orang Itu Gitu Kaya Masih Sayang Tapi Lu Gak Mau Bagi Lu Untuk Memikirkan Hal itu Dan Ya 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 Itu Moment Ya Ya Lu Lu Tidak Sampai Hurt Ya Ya Oke Oke Wow Dan Dan Ada Sih Memang Waktu itu 2019 Saya Itu Bukan Pertama Hidupku Karena Waktu itu Gue Gue Ingat banget Pas ADFS Gue Mendengar Jadi Nyokap Gue Tuh Lagi Apa Namanya Cek Terus Tiba 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 Dia Kena Breast Cancer Itu Gue Bener-bener Dapet Beritanya Pas lagi Di ADFS Itu Dan Lagi Lagi Muncul Gue Kayak Saya Tidak Saya Tidak Saya Tidak Tidak Pergi Tidak Itu Ceri Untuk Personal Matter Dan Itu Tidak 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 Oh Tidak Tidak Itu Proses Yang Gak Enak Banget Gue Inget Akhirnya Selesai ADFS Gue Namanya Nyokap Gue Untuk Operasi Segala Macem Bahkan Dalam Proses Itu Pun Gue Gak Bisa Ngerasa Dan Itu Kerasa Banget Oh Ini Burnout Ngerasa Ngerasa Bahkan Kayak Personal Kayak Gue Tidur Dengan Nyenyak Padahal Nyokap Gue Sedang Mau Operasi Gitu Tidak Bagus Karena Harusnya Gue Pertemuan Pertemuan Gitu Kan Tidak 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 Ketika Lu Ngerasa Dan Gue Menyadari Gitu Banget Dan Ya Terima kasih Untuk Selesai Nyokap Akhirnya Baik-baik Aja Terus Gue Dapet Istirahat Yang Baik Dapet Sistem Yang Sehat Pada Akhirnya Gue Bisa Back On Track Tapi Gue Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih Itu Cukup Deep Cukup Apa Jurni Untuk Tidak Tapi Gue Senang Semua Tidak Dengan Lebih Baik Sekarang Tidak Apa Sistem Juga Rest Istirahatnya Istirahatnya Dan Juga Ya untung Keadaan personalnya Lebih baik Sekarang Ya Berenangnya enak Si Ya Berenangnya Enak Patah hati Juga Enggak Enak Itu Rasanya Bersama Mungkin Dilihat Seperti Gitu Ya Jadi Hari ini Menurutku Menurut gue Belajarnya Banyak Banyak Dari Seseorang yang Sudah Terlalu 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 Bahkan Terlalu Terlalu Untuk And then Put it into Context Untuk narration Juga Ya Gue belajar Banyak hal Banget Mungkin sebelum Ruby Wrap up Gue mau Apa lu masih ada lagi Silahkan Gue mau Iseng aja nih Untuk tambahan Shotgun Questions lah This or that Jadi Cuma menjawab This atau that Aja Gitu ya Yang gampang-gampang dulu lah Front stage Back stage Back stage Back stage Sesuai dengan intunya Introvert Extrovert Gue introvert Introvert Oke Generalis Spesialis 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 ya Wow Oke Field agnostik Spesialis nih Oke Mencari Dalam mencari Dalam Curate Speaker Motivator Atau Inspirator 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 Ceritanya Atau Orangnya Ceritanya Ceritanya TEDx Atau EDFS Skip Oke Tapi Tapi IDFS Bukan Saya Jadi Saya Dengan TEDx Oke Oke Money Or fame Kalau Itu Saya Saya Dengan Banyak Oke Silahkan 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 Ruby Seru 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 Kita harus Lepaskan Dalam Pertanyaan Itu Bisa Terimakasih 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 Ini di Great Mind So We Are Happy Orang Orang Mungkin bisa Dapat Exposure Lebih Banyak Tentang Flow Yang Ternyata Beda Baga Sama Passion Gitu Dan Supaya Orang Gak Misinterpret Lagi Passion Tentang Burn Out Dan Semuanya Itu Kalau Dibuat Benang Merahnya Ternyata Berangkat Dari Ya Rasa Curiosity Nya Lu Dari Awal Yang Yaudah Gue Jalanin Dulu Aja Dan Mungkin Ini Cerita Yang Sebenernya Banyak Orang Harusnya Lewatin Karena Lebih Banyak Cerita Yang Kayak Gini Dalam Hidup Yang Kayak Lu Gatuh Mau Ngapain Tapi Yaudah Ada Apa Lu Jalanin Dulu Daripada Cerita Yang Oh Iya Nih Umur 20 Sudah Segini Umur Sekian Sudah Segini So Terima kasih Untuk Berbagi That Underdog Story Buat Kita Mungkin Kalau Gue Mau Menutup Satu Lagi Ini Ya Sebenernya Lo Ketemu Banyak Orang Keren Lo Ketemu Idol Lo Juga Ketemu Mereka Dan Experiencing All Days Lulus Tadi 2008 Ya Ada Perubahan Gak Antara David 2008 David 2002 On How You Define Sukses Ya Berbeda Banyak Ada Perubahan Ada Perubahan Besar Tentang Bagaimana Mendefinisikan Sukses Kayak Tadi Gue Bilang Mungkin 2008 Waktu Gue Dulus Desain Dulu Ya Sukses Menanggung Award Di 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 Grafik Desainer Dari Stepmeister Itu Definition Sukses Sekarang Tidak Banyak Dari Kayak Gue Menyadari Bahwa And Going Through A Lot Mungkin Tadi Menjadi Enabler For Other People Ideas Gitu Itu Menurut Gue Udah Bukan Soal Apa Ya Fame Or Even Money Perse Gitu Bahwa Sukses Itu Goes Beyond Itu Gitu Gue Inget Dulu Kayak Gue Juga Bilang Sama Teman Teman Gue Mungkin Yang Berkeluarga Lebih Dulu Gitu Mereka Seringkali Dia mengeluhkan Kayak Oh Gue Ya Nggak apa Itu Sukses Loh runs Ketua anak yang baik itu juga sukses gitu. Jadi kayak gue memiliki waktu gue, masih sama orang tua gue di titik ini gitu ya, bisa meluangkan waktu gitu, itu sukses gitu. Karena waktu itu tidak akan diulangkan sendiri gitu kan. Waktu. Gue belakangan ini justru gue lebih berpikir orang yang sukses adalah orang yang memiliki waktu. Orang yang memahami bahwa waktu tidak bisa diulang. Bahwa kalau kamu menikmati, itu bukan waktu yang berpikir. Walaupun terasa seperti berpikir, tapi sebenarnya tidak berpikir waktu. Lu ngobrol sama teman-teman lu, ngobrol sama orang tua lu, nonton Netflix atau Disney Plus bareng gitu ya. Mungkin kalau bagi di luar sana, bagi all the hustler pikir, oh lu harusnya bikin spread sheet gitu ya. Tapi itu tidak. Kalau bagi mereka bikin spread sheet, bagaimana mereka menikmati waktu, ya udah biarkan setelah kan gitu. Tapi persepsi sukses saya adalah tadi, kalau kamu memiliki waktu, saya pikir itu definisi sukses gitu. Dan mungkin sedikit terakhir dari gue, gue melihat banyak juga soal framework gitu ya. Mungkin kayak tadi gue bisa berbagi apa yang gue lakukan, apa yang gue lewatin. Tapi sebenarnya bisa dibilang juga, ini bukan model yang mungkin lu bisa belajar dari orang lain. Lu bisa belajar nih, oh jalan, gue gak bilang diri gue sekarang juga sukses gitu. Tapi jalan yang David tempuh seperti ini, jalan yang Aryo tempuh seperti itu, jalan yang Ruby tempuh seperti itu gitu. Tapi pada satu saat, bahwa apapun framework yang dibagikan, apapun misalnya framework, itu hanya terbaik untuk membantu kamu menjaga hal-hal. Kalau kalian bisa menemukan order lebih cepat, gak masalah kok. Benar. Itu bukan seperti template yang kalian harus ikutin gitu. Gak harus tunggu, David berdampil. Gak harus tunggu itu berdampil. Jadi jangan mencari hal semacam itu. Jadi, kamu hanya mencari cerita ini mungkin ya. Setuju. Bisa membantu kamu, tapi bukan berarti. Bukan berarti ini jadi sebuah template yang harus diikuti gitu. Karena ya, saya pikir kita sudah, bagi generasi kita ya, ada banyak template waktu dulu kan. Kayak, oh Zero to Hero model yang seakan-akan kita harus ikutin gitu. Padahal kayak, itu naratif sangat singular gitu. Dan ada banyak sekali, apalagi di zaman sekarang, peluang itu tidak berakhir gitu. Untuk semua. Untuk membuat perjalanan hidup mereka sendiri. Betul. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maksudnya banyak. Maksudnya banyak. Hlejitengar Heta слово. An Vinegar. Satir. Kedua ako. S подарar руки. Tunggu! Santanya tidak pernah nama saya.